Assalamualaikum Hai teman-teman semua Siapa nih yang suka Buka puasa sama gorengan Kayak gini, ini enak banget Renyah, gurih Cocok buat ide buka puasa Di bulan ramadhan nanti Tonton video nya sampai selesai ya teman-teman Yuk kita lihat langsung saja Cara membuatnya Pertama kita siapkan tahu pong Seperti ini ya teman-teman Ini banyak dijual di pasar Atau di tukang sayur Kita belah dua seperti ini Boleh dipotong, boleh digunting ya Kemudian kita keluarkan isinya Ini jangan dibuang, kita simpan terlebih dahulu Sisihkan Dan ini kita balik Bagian luar jadi di dalam seperti ini ya teman-teman Lanjut kita bikin Untuk isi yang tahunya Nah ini isi tahu tadi ya Yang sudah disisihkan Kemudian kita siapkan 3 sendok makan Tepung terigu, garam, penyedap Dan juga merica bubuk Mesin-mesin setengah sendok teh Kemudian kita aduk-aduk Sampai merata ya teman-teman Selanjutnya Tambahkan air mendidih ya teman-teman Ini air baru mendidih Sebanyak 300 ml Kita aduk-aduk Sampai ini lembut ya Tercampur merata air dan adonannya Oh ya bagi teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa tekan tombol subscribe Like, share dan komen di video ini Terima kasih Boleh juga kita aduknya Menggunakan whisk Ya seperti ini Supaya lebih mudah tercampur merata Tercampur merata dan hasilnya lembut ya teman-teman Kalau menggunakan spatula memang agak sulit ya Masih agak menggerindil-gerindil Kalau dengan whisk seperti ini bisa lebih tercampur merata Nah ini hasilnya sudah diaduk tadi ya teman-teman Selanjutnya kita masukkan tepung tapioca Ini sebanyak 10 sendok makan ya teman-teman Atau kalau di gram itu 100 gram ya kurang lebih Kemudian kita masukkan juga isian tahu yang tadi ya Kita sisihkan Kita masukkan juga Ada bawang daun yang sudah diiris kecil-kecil Nah ini kemudian kita aduk secara merata ya semuanya Oh ya tadi saya lupa memasukkan bawang putih bubuk ya teman-teman 1 sendok makan Atau bisa juga menggunakan bawang putih langsung ya Yang diiris, dicincang halus begitu ya Kita masukkan Kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata Nah ini seperti ini adonan isiannya teman-teman Ini siap untuk digunakan ya Tahap berikutnya Tahap berikutnya kita masukkan ke dalam tahu yang sudah dibalik tadi ya teman-teman Kira-kira sebanyak 1 sendok makan Ini tergantung ukuran tahunya ya teman-teman Dipenuhin aja sampai seperti ini ya Dan ini kita lakukan sampai adonannya habis Setelah diisi seperti ini Langsung kita goreng tahu waliknya ini ya teman-teman Ini menggunakan api sedang saja Ini sambil dibalik, dibolak-balik ya Jangan sampai menempel Rapat ya karena ada tepung tapioca nya Kita lihat ya teman-teman Ini sudah wangi, kecium, harum ya Tahu walik ini cocok banget ya teman-teman Untuk ide buka puasa di bulan ramadu nanti ya Ini juga bisa untuk jadi ide jualan teman-teman semuanya Nah ini kalau sudah kuning kecaklatan seperti ini Kita angkat aja Atau kalau mau lebih kering juga boleh ya Tergantung selera teman-teman semuanya Sudah terlihat crispy ya teman-teman Kemudian ini sambil tahu waliknya Untuk resepnya saya tulis di layar Diaduk-aduk aja dicampur semuanya ya teman-teman Kemudian kita lihat ini tahu waliknya Cantik banget warnanya Wangi Ini crispy di luar tapi lembut di dalam Dicocol ke sal sambalnya Ini enak banget Mantap Semua pasti suka Recommended resepnya Mudah ya teman-teman cara membuatnya Oke selamat mencoba resep ini teman-teman Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai Jangan lupa subscribe, like, share dan komen di video ini Terima kasih Assalamualaikum